Bursa Transfer Liga 1, Rumor Persija Incar Gelandang Barito Putera Persib mau tiga pemain ini ada PSIS Banjarmasin POS, KO, ID, jendela Bursa Transfer Pemain Liga 1 musim 2023 masih belum resmi dibuka namun gaung dan rumornya sudah mulai merebak ke sejumlah klub. Terbaru Persija Jakarta yang membutuhkan gelandang dan pemain Barito Putera dikabarkan masuk dalam daftar belanja. Sementara klub papan atas BRI Liga 1 2022 per 2023 lain Persib Bandung dikabarkan memasang radar tiga pemain salah satunya gelandang PSIS Semarang Septian David Maulana. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll diprediksi akan memprioritaskan untuk menggaet sosok gelandang di Bursa Transfer Pertengahan Musim Liga 1 2022. Salah satu opsinya adalah sosok anak emas Indra Syafri di Timnas Indonesia U23 dan U19 milik Barito Putera, Lutfi Kamal. Sosok Lutfi Kamal merupakan pemain kelahiran Jakarta yang melambung namanya berkat buah kejelihan Indra Syafri. Lutfi Kamal kerap menjadi andalan Indra Syafri di Timnas Indonesia kelompok usia baik U19 hingga U22 saat itu. Salah satunya perannya adalah mengantarkan Timnas U22 Indonesia juara piala AFF U22-202019. Lutfi Kamal bersama Hanif Syahbandi mampu mengisi posisi gelandang Timnas U22 Indonesia. Lutfi Kamal juga pernah berduet dengan Syahrian Abimanyukala di Timnas U19 Indonesia besutan Indra Syafri. Hal ini membuatnya lebih mudah beradaptasi mengingat ia memiliki partner yang sebelumnya pernah bekerja sama di Timnas Indonesia jika Persija Jakarta membidik hingga mendatangkan Lutfi Kamal. Lutfi Kamal juga diketahui memiliki akurasi terupas dan umpan terobosan mempuni yang bisa dimanfaatkan Persija Jakarta untuk menggalang kekuatan di lini tengah meski memiliki posisi asli sebagai gelandang bertahan. Syahrian Abimanyu dan Hanif Syahbandi bisa jadi poin pertimbangan Thomas Doll dan manajemen Macan Kemayoran berkat pengalaman duet mereka. Selain itu, kontrak Lutfi Kamal bakal segera usai bersama Barito Putra tepatnya per tanggal 31 Desember 2022. Peluang Persija Jakarta untuk melakukan transfer dengan mendatangakannya secara cuma-cuma sangat terbuka lebar. Hal ini ditambah dengan Lutfi Kamal merupakan pemain asli kelahiran Jakarta. Menarik ditunggu apakah Persija Jakarta akan mengambil Lutfi Kamal atau tidak. Atau mungkin akan ada gelandang lain yang digaet untuk diduetkan atau menjadi pelapis Syahrian Abimanyu. Selain itu, pemain Persija Jakarta ini kabarnya akan meninggalkan Macan Kemayoran. Dilansir dari Tribun Wow tanggal 27 Desember tahun 2022. Ricky Chawor bakal hengkang ke Persita Tangerang. Hal itu dikuatkan dengan absennya Ricky Chawor yang absen saat latihan Persija Jakarta. Terakhir ia terlihat bersama skuad Persija Jakarta pada pekan ke-10 Liga 1 2022. Sosok Ricky Chawor. Saat itu, ia diturunkan Thomas Doll sebagai supersub di menit ke-22. Ia tak ikut dalam sesi latihan Persija Jakarta dan tak dibawa dalam laga lanjutan Liga 1 2022 dengan sistem bubble di Jawa Tengah dan DIA. Hal ini membuat para Jakmania penasaran dengan tak turut serta dibawanya sosok Ricky Chawor. Akhirnya diketahui bahwa Ricky Chawor ternyata berada di Papua. Sosok Ricky Chawor justru terlihat turut serta dalam turnamen amatir di Papua. Hal itu diketahui Jakmania dari Instagram at Putrajepret garis bawah ofisial yang mengunggah potret Ricky Chawor yang tengah beraksi mengenakan jersi putih membela tim Gelora Putra, Sabtu, tanggal 3 Desember tahun 2022. Kabar yang dinantikan Jakmania tentang Ricky Chawor terjawab. Kabar itu muncul dari unggahan Instagram seputar sepak bola nasional, at Gosbal, Senin, tanggal 26 Desember tahun 2022. Rumor? Striker Persija Jakarta, Ricky Chawor dikabarkan akan hengkang. Jika benar nantinya Ricky Chawor dilepas Persija, Persita Tangerang tertarik memboyong striker asal Papua tersebut, tulis at Gosbal. Besar kemungkinan Persija Jakarta bakal melepasnya pada bursa transfer pertengahan musim Liga 1 2022 dengan sederet kontroversi yang dicatatkan oleh Ricky Chawor. Persija Jakarta juga santer dikabarkan bakal mendatangkan pemain anyar di posisi penyerang tengah lokal. Keberadaan Alfredo Vera yang notabene merupakan mantan pelatihnya saat di Persipura Jayapura, bisa jadi sebab Ricky Chawor memilih berlabuh ke Persita Tangerang. Persib Bandung bersiap dan tampaknya akan membuat kejutan di bursa transfer Liga 1. Pasalnya, tim berjuluk Maung Bandung itu dikabarkan akan mengincar tiga pemain dengan posisi berbeda serta tiga sosok yang diprediksi kuat akan bergabung ke skuad Luis Mila. 1. Septian David Maulana Pemain yang diisukan bakal jadi pengisi skuad baru Luis Mila adalah Septian David Maulana. Ia merupakan geladang PSIS Semarang yang diberitakan telah menuhi kata sepakat dengan manajemen Persib Bandung. Hal tersebut pun diunggah lewat akun Instagram at Gosbola pada Senin tanggal 26 Desember tahun 2022. Lebih lanjut, sinyal tanda kependian Septian David Maulana pun terlihat dari aksi saling follow Instagram dirinya dengan bos Persib Bandung, Teddy Cahyono. Menilik dari potensinya, Persib Bandung memiliki asa besar untuk menggaet Septian David Maulana ke kota Kembang. Mengingat sosok Luis Mila dikenal juga memiliki kedekatan dengan Septian David Maulana kala membesut timnas Indonesia. Jika benar kabar itu terrealisasikan, maka, PSIS Semarang dan Persija Jakarta dipastikan bakal gigit jari gagal mengupayakan sang playmaker bertahan dan bergabung di bursa transfer. Mengingat Persija Jakarta pernah diketahui jatuh hati dengan Septian David Maulana pada bursa transfer awal musim Liga 1 2022. 2. Edo Febriansyah Edo Febriansyah bisa jadi opsi digaet Persib Bandung untuk mengatasi krisis yang tengah dialami Maung Bandung. Di sisi lain, untuk saat ini, Edo Febriansyah masih berstatus sebagai pemain RANS Nusantara FC. Ia tercatat digaet oleh RANS Nusantara FC dari Persita Tangerang pertanggal 13 Mei tahun 2022. Pada gelaran Liga 1 2022, Edo Febriansyah mampu catatkan 2 gol dan 2 asis dari 11 pertandingan bersama RANS Nusantara FC. Performa apiknya bahkan membuat Edo Febriansyah kerap menjadi langganan timnas Indonesia di bawah asuhan Sintaeyong. Untuk Kans Edo Febriansyah merapat ke Persib Bandung terhitung besar. Mengingat jika ia merapat ke Persib Bandung, Edo berpotensi besar rengku gelar juara Liga 1 2022. 3. Sadil Ramdhani Terakhir, pemain yang santer bakal merapat ke tim Pangeran Biru adalah Sadil Ramdhani. Dikaitkannya sosok Sadil Ramdhani tak terlepas dari adanya pengaruh pelatih Maung Bandung, Luis Mila. Pasalnya, Luis Mila dan Sadil Ramdhani dikenal memiliki hubungan yang apik saat sama-sama di Timnas Indonesia kabar bakal merumputnya Sadil Ramdhani bersama Persib Bandung juga semakin dipertegas dengan adanya kode dari gelandang andalan Pangeran Biru, Mark Klok. Dimulai saat ia menyematkan komentar pada unggahan perpisahan Sadil Ramdhani dengan Sabah FC. Pada unggahan itu, terlihat gelandang Persib Bandung, Mark Klok menuliskan komentar Bandung yang sontak membuat rumuh. Sadil Ramdhani ke kota Kembang berhembus kencang. Selain itu, belum lama ini, Mark Klok kembali umbar kedekatan dengan Sadil Ramdhani dalam beberapa momen kala melakon training camp Timnas Indonesia. Dikutip tribunwo.com dari Instagram at Mark Klok, ada dua unggahan terkini Mark Klok yang memperlihatkan kedekatannya dengan Sadil Ramdhani. Pada unggahan pertama, Mark Klok mengunggah momennya kala bersuafoto bersama delapan pemain Timnas Indonesia. Kedelapan pemain tersebut diantaranya adalah Ramadhan Sananta, Yaakob Sayuri, Sadil Ramdhani, Asnawi Mangkualam, Witan Sulaiman, Edo Febriansyah dan Riki Kambuaya pada Sabtu tanggal 10 Desember tahun 2022. Pada unggahan itu, Mark Klok menambahkan caption kelakar dengan menyebut Sulawesi Roots FC. Uniknya, dalam kolom komentar, terlihat juga Sadil Ramdhani yang membalas dengan menuliskan, Agenku kamu ngerik. Tentu, komentar itu seolah menguatkan sosok Sadil Ramdhani akan berlabuh ke Persib Bandung pada bursa transfer mendatang. Dan pada unggahan kedua, Mark Klok memposting momen kejailannya terhadap winger berusia 23 tahun saat sesi foto Timnas Indonesia, Minggu tanggal 11 Desember tahun 2022. Dalam video singkat itu, terlihat, Mark Klok yang tengah memposting sesi foto justru melesatkan tendangan keras ke arah Sadil Ramdhani yang tengah duduk di sampingnya. Aksi itu pun sontak membuat Sadil Ramdhani tertawa kegirangan. Unggahan itu pun kembali dibalas oleh Sadil Ramdhani dengan menyebut ucapan terima kasih dengan menambahkan logat Jawa Timur. Emkasi rek, sut terisi, tulis at Sadil Ramdhani. Meski telah umbar kode dengan gelandang Persib Bandung, Mark Klok tak jadi jaminan maung Bandung bisa mendapatkan tanda tangan ex-winger Sabah FC tersebut. Pasalnya, Sadil Ramdhani juga tercatat pernah menjadi bidikan Persija Jakarta pada bursa transfer awal musim Liga 1 2022. Saat itu, Persija Jakarta sejatinya berhasil melakukan komunikas intens dengan Sadil Ramdhani. Hingga pada akhirnya, di akhir bursa transfer, manajemen Persija Jakarta memilih untuk mundur karena Sabah FC meminta uang transfer sebesar 300 ribu euro atau setara 4,9 miliar rupiah yang diutarakan oleh sang agen, Alexander Talpes. Terima kasih telah menonton!